Terima kasih telah menonton! 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 Dan ternyata sampai di hotelnya dia cuma nganterin uang Mas Macam dahulu Nganterin uang Ternyata dia cuma nganterin aja Itu cewek tercowong? Oh cewek yang berpurgari juga Iya, jadi ya kita sama-sama karen Terus aku pindah Yang keterima di Emirates Yang keterima di Emirates Dia malah saya tuh Oh ya anggun, kejuangan Udah jadi terus daftar Awalnya aku nyawa ke bawah Tapi ya namanya Tergi, kita tes tes Ya udah, terus Dulus-dulus, sampai besokannya Udah gitu, terus Udah gitu terus langsung berangkat Tidur banyak Nah ya guys ya, Mbak Peggy ini sudah bekerja Kira-kira 18 tahun 3 tahun di Gauda 1 tahun di Gulf, kemudian 14 tahun di Emirates Lumayan ya cukup lama, 18 tahun Jadi Ternyata, belum ada yang nyegin saya nih Hahaha Masih sedih Saling tunggu dong, Saling Aduh Aduh Oke nih, jadi saya 26 tahun Ya di Korean Air Pernah 1 tahun sih sebelumnya di Gauda Tapi juga lagi flight sih Mbak Peggy, jadi ya Masuk itu kan ga ya? Masuk Oke terus Aku pengen tau nih Mbak Peggy Kan kita sama-sama udah lama nih Ya pengen tau nih Mbak Peggy di INAKE Apa di Emirates Saya di Korean Air Kita tanya-tanya yuk, saya mau tanya Kalau di Korean Air gimana sih? Kalau di Mbak Peggy maunya apa nih? Cetaknya di Garuda Atau EKA aja nih Kalau Emirates Boleh sih, di Emirates juga boleh Amir saja ya Di Garuda udah lupa Nah Karena tahap-tahapnya banyak Banyak banget sih emang Nah kalau Mbak Peggy bisa ga ceritain Tahap-tahap rekrutan di Emirates itu ada berapa? Waktu Mbak Peggy ya? Waktu dulu itu Jadi begitu Mungkin review mereka Mereka itu ada Mereka ngejelasin Di Dubai itu gimana dan semuanya Terus tiba-tiba langsung disini Tinggi badan, berat badan Dicek Dan ditanya juga Punya tattoo atau engga Terus mereka tanya bahasa Ada punya berapa bahasa yang bisa dikuasai Terus itu langsung Langsung testnya itu Inglis Yang pertama tertulis Oke Itu hari pertama ya? Hari pertama You test performance ya? Terus Tulis Inglisnya tertulis Jadi mereka suruh kita Mengarah Mereka kasih Mereka bilang gini Kamu mesti mengarah tentang apa aja Dalam dua setengah halaman Apa? Banyak juga Dan minimal berapa kata Itu dalam berapa lama? Mereka kasih setengah jam Setengah jam Ya Dalam bahasa Inggris ya Tentu saja Oke Setelah itu langsung dikasih lagi kertas Itu kayak soalnya cerita Jadi ada cerita Ada penanyaan Cerita Pertanyaan Oh gitu Itu sistem gugur juga Ada sistem gugur Ada tumpuan Lalu kita dapat kertas Tentu saja Aku lanjut ke tahap berikutnya Gitu Oke Untuk itu selesai Itu kita grup discussion Nah grup discussion itu ada Tiga kali Tiga kali Setelah itu udah selesai Oke Baru final tersebut The next day The next day ya Tapi sampai di hari pertama itu sampai di grup discussion ya? Ya Oke Kalori saya itu hari pertama cuma tes performance ya? Bukan tes performance ya? Ya performance sama tes experience Ya tes tinggi badan Terus sama ya Terus tes tinggi badan, berat badan Terus sama dilihat apa sih Perseratannya ya Tentu saja ya Mukanya tidak ter... Mukanya tidak terlihat gitu ya Terus Gak boleh pakai stocking Oh gitu Ya Kita gak boleh pakai stocking Ketika itu dikasih tau sama Sebelumnya kita di email atau Ini tau kan Ketika datang gak boleh pakai stocking Gak boleh pakai parfum Ya Gak bukan Gitu Terus Terus dari itu Disuruh tumpu Kemudian Tinggal tumpu Dipanggil untuk interview Interview sama local manager Dan Sama satu lagi Jadi Itu Biasanya sih Senior Kevin Group Atau Koordinator Apa untuk Jakarta Itu Pada saat itu Apa Ada Senior Kevin Group Setelah itu selesai Interview Gitu Untuk hari pertama Lalu Hari kedua Hari kedua Dari local Eh sorry Dari headquarters Terdata Nah Mungkin Jegaknya Mungkin seminggu Kemudian juga Yang lulus Dipanggil lagi Untuk datang Hidup headquarter Terdata Untuk interview Setelah lulus Tes medical Selesai Oh gitu ya Gak banget Kalau Emre Gimana Jadi Langsung 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 Besoknya Kita dibuat Men-interview aja Gitu Jadi mereka Tanya Oh dulu kerja dimana Gitu Kenapa mau pindah ke Emirates Gitu Apa yang kamu tahu Tentang Emirates Gitu Habis itu Kamu pernah Ada masalah Gimana cara Kamu menghadapi Kalau kamu bermasalah Dengan Colleagues Gitu Terus Apa yang membuat Kamu marah Apa yang membuat Kamu senang Gitu aja sih Jadi itu Udah habis itu Ditunggu Satu minggu Di email Masuk Oke Mudah juga ya Dulu ya Iya Oke Selain sih Kalau dibandingkan Dengan yang Dulu Kalau dulu Airline yang terdahulu Banyak step-stepnya Lebih banyak Iya Saya juga dulu Kayak gitu Mungkin ada 7 atau 9 Iya Dekannya itu Setiap tahapan-tahapan Iya Seru sih Nah Mbak Peggy Ketika Mbak Peggy Masuk Ke Dubai Gitu kan Itu Rasanya gimana Terus Terus Awalnya Bingung Karena di kelas itu Orang Indonesianya Cuman aku Oh serius Iya Wow Jadi terus di Dubai Gak ada temen Semuanya Jadi Kalau di kelas pun Orang asilnya Cuman ada Orang Filipina Sama orang Indonesia Sisanya Orang Kenya Oh Itu mereka Rekrutannya waktu yang Dari Yang di Bahrain itu Atau Yang Kalau di Bahrain Aku berangkat Bersama 5 orang Orang Indonesia Oh Tapi ketika 5 orang Dapet Yang di Bahrain ini Terus Dibawa Ke Dubai Terus Digabung Sama yang lain gitu Kalau misalnya Cuman aku aja Orang Indonesia Oh Orang Indonesia Orang Indonesia Satu kelas tuh Iya Oke Jadi begitu Kalau ke Henry Reef Jadi bingung gitu Ya ada Orang Indonesia Di kelas Terus di Di Dubai sendiri Gak ada Jadi ya mesti pinter-pinternya Kita ber Apa ya Ngobrol-ngobrol Sama orang lain Terus Ketiga Dapet Kan pasti ada Komunitas orang Indonesia Maksudnya Adalah ya Masih yang sebelum-sebelum Lampat lagi Terus Mereka Sebenarnya Merampul gak Ke junior-junior Oh iya Mereka sangat merampul Jadi Kalo aku sih Pertama kali dikenalin itu Semana Hotel sebetulnya Oh iya Jadi ada temennya Di kamer Bilang Ji Ada temennya di Dubai gitu Jadi dia punya di hotel Ya nanti diajak Jalan-jalan Ya yang Akhirnya Ngenalin aku sama Senior-senior Yang di Dubai Wah Wah Enak dong ya Benar-benar Benar-benar Berasa banget ya Pertama orang Indonesia Wah Jadi teman-teman Pada wanita Terutama ya Nggak usah khawatir Kalo untuk di negara orang Apalagi di Dubai Lagi di Emirat Sebenarnya Pertama kali terbang Itu rasanya Aneh Kalau aku kan waktu itu ya Waktu pertama kali terbang Saya tuh Dapat Kelantung Itu Kayak Percaya Nggak percaya Kalo masalah kerjaan sih Nggak dipikirin gitu loh Soalnya Yang namanya Mas Senior-senior Kita tahu itu kerjaan kita Yang mau disuruh WC 15-15 kali Kita udah nggak pikirin Itu kerjaan gitu ya Terus Kalo kita disuruh Apel Pekskol gitu Sama senior gitu ya Mungkin mereka kanya Ketanya jalan-jalan Sampai kaki kekor Kita nggak pikirin gitu kan Jadi Pada saat itu Kesannya aku Ketika dapet Ke London Terus Ada nama aku Jadi dulu Kalo sekarang sistemnya udah Semuanya udah computerized ya Udah pake sistem ya Jadi kita tinggal cek gitu ya Di cooling Dulu kan nggak Kita masih kertas Iya kan Bener Kita masih kertas Mesti tempel di dinding gitu ya Jadi Kita mesti tahu kan Kita show up-nya jam berapa Iya Kita e-report-nya jam berapa gitu Terus Nah Kalo misalnya Report-nya belum ada tuh Kertas belum ada tuh Kertas belum ada tuh Nempel disitu gitu Nah jadi Waktu itu saya lihat Oh Ini off-flat ini ke London nih Terus saya lihat Ada nama saya gitu Aku sampai gini Ini bener nggak sih? Ini nama saya lah gitu Di London Di London Terus diantara nama-nama orang Korea gitu Terus nama saya gitu kayaknya Wow gitu Kayak masih percaya nggak percaya gitu Nah Kalo Bapaknya sendiri Waktu pertama kali terbang itu Kemana Kemana dan gimana rasa? Kalo kita sih Dua flight mesti turn around Jadi Kita ambil Airbus Sama yang Boeing Hmm Jadi Tuh aku terbang kemana ya waktu itu ya Lalu kayaknya Oh Ke Istanbul Ah oke Itu ke Istanbul Ke Istanbul turn around Turn around Emang berapa jam? Empat jam? Sama baliknya tuh Tiga jam Kasi lima Empat jam juga ya Iya Itu sampe Iya tapi ya nggak apa-apa gitu Karena ini Masih junior sih Gue Semangat Semangat ya 14 jam juga kita Iya Udah gimana ya gitu Pengen gitu sih Kepo-kepo Mau lagi sama tuh gini Padahal melihatnya di airport Melihat keluar Oh itu gimana ya Gitu Karena belum pernah Maaf Itu duanya Tapi setelah itu baru sih Pas yang terbangnya Aku ingetnya waktu itu ke Malta Oh ke Malta Oh ke Malta Malta itu gimana Gitu Kan asing ya Gitu Cepet buka map ga? Iya Iya Oh disini Tapi Ini bagaimana ya Aku nggak pernah keren Nggak pernah kedengeran gitu Kalau misalnya gitu Yang lain kan kita tahu Ternyata ya menarik banget gitu Bagus cantik Nginep disana Nginep Berapa lama? Cuman satu hari Oh satu hari Tapi lumayan siap Tang malta gitu ya Nah Sebagai junior nih Hmm Dulu Bapak itu hobinya Ngumpulin apaan sih? Koleksi-koleksi Koleksi ya Aku suka Sampai sekarang sih Ngumpulin snowblocks Oh Snowblocks Aku ngumpulin itu Jadi kalau aku terbang kemana-mana Aku ngumpulin itu Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi bawahnya Waktu pulang ke Indonesia Pusing Hahaha Karena berat dan takut pecah Kalau aku juga sebenarnya dulu Sempat gitu ya Ngumpulin snowblocks gitu Cuma masalahnya kan itu air Iya Kadang-kadang tuh udah lama Udah bertahun-tahun tuh airnya Iya Udah airnya ilang Terus jadinya jelek Terus Jadi airnya ganti Ganti gitu Dan ini apa sekarang? Ini ya Shotglass Oh iya Shotglass Iya Tapi awalnya dulu Aku bukan hardrock Shotglass dulu Tapi aku ini Apa Apa tadi lupa ya Itu tuh restoran Hollywood Apa? Planet Hollywood Planet Hollywood Iya Saya punya ada berapa di rumah tuh Ada berapa? Masih ada 20-an gitu Banyak-banyak Banyak Sekarang kan Planet Hollywood Itu udah banyak yang tutup ya Di Jakarta pun udah tutup gitu Itu Ada juga yang Negara yang Saya bener-bener Ngejar gitu Nyampe nya jam 10 Dua malem Saya nyampe Aku ngari Cuma sekedar untuk beli planet Hollywood Itu di Hong Kong Oh iya? Hong Kong Bener-bener Itu saya Karena saya nyampe malem Besok paginya Saya udah balik lagi ke Korea Jadi saya ngejar gitu Jadi sayang Kalau planet Hollywood Hong Kong itu bener-bener Berkesan buat aku Karena dapetinnya susah Gitu Tapi ya kalau yang lainnya Shot glass nya itu sih Garin-garin biasa sih Terus kalau sama Peggy apa lagi? Aku ya? Koleksi Sepatu Simpan Sneakers Oh sneakers Apa itu sneakers? Jadi aku koleksinya itu Oke, segala-gal Koleksinya mahal guys Nah kalau gitu oke Sebuah sneakers Setu sneakers termahal? Iya Apa ya? Oh Just Don Just Don? Iya Berapa tuh harganya? Gak apa-apa Disebutin dong kita Gak pengen tau dong Gitu Kalau retailnya waktu beli itu Tiga ribu lima ratus Wow Tiga ribu lima ratus Tiga ribu lima ratus Jadi berapa dirupiah kan? Rp 14 juta sih Rp 14 juta Sneakers 14 juta loh guys Keren kan? Nah Untuk tadi yang termahal Yang Bapaknya punya Yang termurah Hmm Sneakers Paling murah Apa ya? Gak ada Gak ada mahal semua Gak Koleksi sneakersnya mahal semua guys Rata-rata Harus tuh mahal dong Emirates Jaga nama baik dong Ya ga sih? Ya apa sih? Jangan lupa nama dulu Nah, itu penting Apa? Apa ya? Hermes? Itu berapa? Uniski garam tuh Tiga ribu jam Dari ribu ratus Dari ribuattus Ado penutup Dua kemarin Koleksi garam tuh guys . Hai mbak… Buat Gua Buat Haah Ha selesai Ha Ha Lupa Sampai jumpa.